Pemirsa upaya penertiban kawasan Kalijodo terus dilakukan oleh instansi terkait dan informasi terkini mengenai hal itu akan disampaikan oleh reporter Carlos Michael bersama juru kamera Abdullah Herudin serta pilot drone Rizky Andrianto yang saat ini ada di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Ya Carlos kita tahu bahwa Pemirsa DKI Jakarta sudah menerbitkan SP1 kepada warga Kalijodo untuk kemudian membereskan sendiri rumahnya yang berada di kawasan hijau. Bagaimana kemudian warga merespon mengenai surat peringatan itu Carlos? Ya Kevin ya kan pendekatan persuasif masih terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan itu yang terlihat sekitar 30 menit lalu ketika surat yang berada di tangan saya ini yakni surat peringatan pertama disampaikan melalui rombongan yang datang bersama dengan pemerintah kota Jakarta Barat. Dalam hal ini asisten bidang pemerintahan wali kota Jakarta Barat yang tadi bersama dengan sejumlah personil kepolisian juga ada dari TNI Angkatan Darat dari Kodam Jaya dan juga Satpol PP sudah membagikan surat peringatan ini. Surat peringatan ini kemudian diterima dengan baik begitu oleh masyarakat disini. Dalam hal ini tadi kita melihat ada sejumlah tokoh masyarakat yang ada di kawasan Kalijodo ini diterima oleh ketua RT setempat dan juga ada sejumlah pemilik bangunan yang dalam dialog juga ada diskusi. Tadi mengatakan bahwa mereka pada dasarnya menerima diskusi atau dialog jika memang pendekatan persuasif seperti ini akan bisa diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Itu juga yang menjadi perbincangan kami dengan sejumlah warga di kawasan Kalijodo ini yang mengatakan bahwa hingga isu dan kabar pembongkaran atau penertiban kawasan Kalijodo ini dihembuskan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai masyarakat tentu mereka sangat menunggu kehadiran dari pemerintah disini untuk berdiskusi bersama mereka. Surat peringatan ini Egan berisi tentang sejumlah himbawan untuk masyarakat disini mengosongkan dan juga membongkar bangunan dan menutup tempat usaha hiburan yang berada di lingkungan RT 007 RW 010 di kawasan Kalijodo di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Lokasi ini ada tepat berada di dua kota administrasi yakni Jakarta Utara dan Jakarta Barat tetapi kami saat ini saya berada di sisi Jakarta Barat di mana tadi kami bertemu dengan perwakilan dari wali kota Jakarta Barat memberikan himbawan kepada masyarakat untuk 7x24 jam. Diberi kesempatan dalam surat peringatan pertama ini bisa membongkar sendiri kemudian menertibkan sendiri apa yang bisa mereka tertibkan dan surat ini akan berlaku sampai 7 hari ke depan. Nantinya setelah surat peringatan pertama ini akan keluar surat peringatan kedua di mana akan diberi waktu 3x24 jam untuk warga. Kemudian setelah surat peringatan kedua keluar nantinya dan warga tidak menggubris dan akhirnya tidak ada pembongkaran yang dilakukan sendiri oleh warga maka akan langsung keluar surat perintah pembongkaran yang kita akan memprediksi sekitar 10 hari ke depan baru surat perintah pembongkaran itu akan keluar. Dan situasi di sini masih relatif aman begitu isu yang mengatakan akan ada kericuhan tidak terjadi sampai saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemerintah Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih menyisir seluruh gang dan pemukiman warga yang ada di sini untuk menempel surat yang saya sampaikan tadi. yakni surat peringatan pertama untuk warga bisa membongkar sendiri bangunan yang oleh pemerintah sendiri dikatakan bahwa mereka menempati kawasan Jalur Hijau yang merupakan lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Begitu Egan.